Proses evakuasi kereta teknis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang anjlok di Padlarang hingga saat ini masih berlangsung. Informasinya akan disampaikan reporter Rifkin Afis dan juru kamera Bayu Ramdhani. Pemirsa, memang hingga hari ini, hari Selasa, proses evakuasi dari rangkaian lokomotif kerja proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung masih terus dilakukan yang sudah dimulai sejak minggu malam. Dan kalau kita saksikan saat ini, memang beberapa bagian dari rangkaian lokomotif yang bertugas untuk memasang rel sudah berhasil dipindahkan dan juga ditutupi terpal, kemudian dievakuasi dan dipindahkan ke beberapa tempat. Namun, memang hingga saat ini pun beberapa dari rangkaian lokomotif tersebut masih juga ada yang masih terus ditangani oleh pihak-pihak evakuator dibantu dengan menggunakan alat besar dan juga kendaraan-kendaraan yang membantu proses evakuasi. Dan kalau kita boleh ceritakan, memang dalam kronologisnya sendiri, proses kecelakaan kereta yang menabrak datang dari arah sana. Kemudian kalau kita saksikan juga, di sini memang masih beberapa rel yang belum terpasang. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kereta yang bertugas untuk memasang itu anjlok dan menabrak rangkaian ataupun mesin yang sedang bertugas memasang rel. Dan saat ini kita lihat juga memang beberapa bagian dari kereta teknis ataupun kereta kerja sudah berhasil dievakuasi. Namun hingga saat ini masih terus dilakukan proses evakuasi lanjutan mengingat beberapa rangkaian lainnya masih berada di lokasi kecelakaan. Dan hingga saat ini pun pihak dari PT KCIC masih terus melakukan pendalaman dan juga investigasi dan juga identifikasi terkait bagaimana sebenarnya penyebab dan juga kronologis pasti dari kecelakaan ini sendiri. Dan pihak PT KCIC sendiri juga berjanji untuk segera mengevaluasi seluruh SOP, khususnya juga terkait dengan keselamatan dan juga keamanan proyek pembangunan rel kereta cepat ini. Dan kalau kita bisa ceritakan juga memang dalam proses evakuasi ini dari kemarin hingga hari ini pun masih dilakukan dengan akses yang sangat terbatas. Hal ini juga mengingat bagaimana kondisi keamanan dan juga keselamatan dan juga untuk memperlancar proses evakuasi untuk dapat segera ditangani. Dan kalau kita bisa ceritakan dari jarak kami saat ini berada, kemudian 500 meter ke depan sana itu adalah lokasi dari kecelakaan yang terjadi. Dan hingga batas ini saja kami diperbolehkan untuk berada di lokasi. Karena kalau kita sudah semakin dekat ke sana, maka akan ada petugas yang menghentikan kami dan melarang kami untuk masuk. Dan juga memang hingga saat ini proses identifikasi juga masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Khususnya juga saat ini PT KCIC bekerjasama dengan kepolisian dan juga Kemenhub, di mana Kemenhub juga sudah menginstruksikan hingga identifikasi dan juga investigasi ini selesai, maka pemasangan rel ataupun pembangunan proyek kereta api cepat ini dihentikan untuk sementara. Dan kami masih menunggu dan juga berharap agar semua dapat diselesaikan dengan segera. Daripada larang Kabupaten Bandung Barat, Rifkin Afisbasha, Bayu Ramdhani, Metro TV. Terima kasih.